Bagaimana kekuatan Santong bisa melebihi kekuatanku? Chaos Blood Demon tidak percaya bahwa bocah nakal di masa lalu telah melampaui kekuatannya. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Santong bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen memandang Santong dengan kaget. Dia linglung. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Santong menyelamatkanku? Feng Wuchen sangat terkejut. Tiansa membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan bingung, saya tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Santong bahkan tidak bergerak. Apa? Dimana dia? Ekspresi Chaos Blood Demon berubah lagi. Feng Wuchen telah menghilang pada suatu saat, dan Blood Demon bajingan itu tidak menyadarinya sama sekali. Chaos Blood Demon memandang Santong dengan kaget. Saat dia melihat Feng Wuchen, ekspresinya berubah lagi. Bocah ini benar-benar menyelamatkan bocah itu dari tanganku tanpa aku sadari. Chaos Blood Demon terkejut melebihi kata-kata. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak ada yang tahu bagaimana Santong menyelamatkan Feng Wuchen. Pemandangan itu terlalu aneh dan misterius. Itu memberi ilusi pada orang-orang. Chaos Blood Demon menatap Santong dengan mata merahnya dan bertanya, Nak, berapa tingkat kultifasimu sekarang? Saya setengah langkah lagi dari dunia suci. Santong tersenyum bangga. Apa? Bagaimana Anda bisa mencapai level seperti itu? Anda hanyalah sampah di alam dewa utama saat itu. Bahkan jika kamu jenius, kamu tidak bisa memasuki mataku. Selama pertempuran besar saat itu, saya ingat orang-orang Anda dimusnahkan oleh ras iblis surga. Tidak banyak dari mereka yang selamat. Tidak mungkin kamu masih hidup. Kata setan darah kekacauan dengan dingin. Santong merentangkan tangannya dan tersenyum. Ini semua berkat nenek moyang para dewa naga sehingga aku selamat. Aku telah berada di alam surga selama bertahun-tahun. Dimusnahkan oleh ras iblis surga. Feng Wuchen memandang Santong dengan kaget. Santong, tahukah kamu tentang binatang buas purba ini? Feng Wuchen dengan cepat bertanya setelah sadar kembali. Santong mengangguk sedikit dan berkata, Ya, binatang purba terkuat, Chaos Blood Demon, berkultivasi dengan menyerap darah segar. Mata setan darahnya dapat menciptakan dunia ilusi setan darah, yang merupakan ruang berwarna darah. Ia dapat menjebak musuh ke ruang ilusi kapan saja, dan ia juga dapat melihat ketiadaan. Kekuatan matanya cukup kuat, dan ia memiliki tiga tahap. Dalam perang besar saat itu, ia menghancurkan banyak prajurit kuno terkemuka, tetapi dikalahkan oleh gasing jenius para dewa naga. Kejeniusan dewa naga telah dikalahkan. Feng Wuchen terkejut. Dia bertanya dengan heran, Apakah maksudmu tingkat budidayanya lebih tinggi daripada dewa agung bintang tiga? Santong berkata, Itu benar. Budidaya binatang ini sebanding dengan nenek moyang dewa naga. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi budidayanya hanya pada tingkat penguasa bintang tujuh. Saya tidak menyangka itu berada di alam dewa. Sebanding dengan nenek moyang dewa naga, Feng Wuchen membelalakan matanya karena terkejut, keringat dingin menetes di punggungnya. Sepertinya tingkat budidayanya telah disegel, tebak Tiansa. Santong menganggup dan berkata, Seharusnya tidak salah. Kalau tidak, dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Kekuatan binatang kecil ini sangat menakutkan. Itu di luar imajinasimu. Blood Demon, aku kenal keduanya. Apakah kamu keberatan jika aku mengambilnya? Santong bertanya sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan paksa memecahkan ruang berwarna darah itu. Dalam sekejap mata, kolam darah guntur dan formasi emas besar muncul lagi. Huff. Jika ini terjadi pada masa lalu, kamu pasti berani berbicara seperti itu kepadaku. Tahukah Anda konsekuensinya? Chaos Blood Demon mendengus dingin dan berkata dengan marah, Pergilah. Jangan ganggu kultivasi saya. Tingkat budidaya Santong jauh di atas Chaos Blood Demon. Bahkan jika Chaos Blood Demon tidak mau, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Saudara Feng, apa tujuan perjalananmu? Santong memandang Feng Wuchen dan bertanya. Api ilahi. Feng Wuchen menjawab tanpa ragu-ragu. Jadi begitu, Santong mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Chaos Blood Demon dan berkata sambil tersenyum, Blood Demon, aku berubah pikiran di menit-menit terakhir. Aku akan pergi setelah kamu menyerahkan api ilahi. Berat, jadi tujuanmu adalah api ilahi. Wajah jelek Chaos Blood Demon sangat ganas. Mata merahnya menatap Feng Wuchen. Sudah dari awal. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku mengatur formasi? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaan Chaos Blood Demon. Blood Demon, serahkan. Kita saling mengenal. Meskipun kita tidak terlalu dekat, aku tidak ingin mempersulitmu. Santong berkata sambil tersenyum. Dia tampak seperti sedang mengendalikan Chaos Blood Demon. Anda, setan darah kekacauan sangat marah. Ia sangat marah hingga organ dalamnya berguling dengan keras. Aura pembunuh yang sangat menakutkan melonjak dengan gila-gilaan. Sebagai binatang ganas kuno terkuat, bagaimana Chaos Blood Demon bisa mentolerir penghinaan Santong? Chaos Blood Demon, Meskipun aku tidak tahu bagaimana kultifasimu menjadi Dewa Master Bintang Tujuh, kamu bukan tandinganku sekarang. Jika kamu tidak ingin menderita, segera serahkan. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa tidak ada seorangpun di seluruh divinity yang cocok untukku. Kamu dapat mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Santong tiba-tiba berkata dengan dingin. Suaranya menusuk tulang dan menakutkan. Kekuatan Santong jauh di atas kekuatanku. Bahkan jika mata setan darah diaktifkan ke tahap ketiga, aku bukan tandingannya. Jika bukan karena kultifasiku yang disegel, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Kata setan darah kekacauan dengan marah. Iblis darah kekacauan sangat marah. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Baiklah, aku akan memberimu api ilahi. Sebaiknya kamu tidak mempermainkan apapun. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Santong mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak mempercayai omong kosong Chaos Blood Demon. Ambil. Chaos Blood Demon tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api ungu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, nikmati rasa api ilahi. Santong, ketika kultifasiku pulih, itu akan menjadi saat kematianmu. Setelah mengatakan itu, Chaos Blood Demon segera berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang. Dia berlari lebih cepat dari siapapun. Api ungu menyebar dengan liar dan membentuk lautan api ungu yang besar. Suhu ruangan langsung meningkat puluhan kali lipat dan masih terus meningkat. Hati-hati, kekuatan api ilahi sangat menakutkan. Tiansa dengan cepat berteriak. Asal mula api ilahi. Saudara Feng, apakah Anda punya cara untuk menundukkannya? Meski kekuatanku bisa mengatasinya, aku tidak bisa menaklukkan asalnya kecuali aku menyerapnya dengan paksa. Santong dengan cepat bertanya. Formasinya sudah disiapkan untuk itu. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Dia segera mengendalikan 16 avatar roh primordial untuk mengaktifkan formasi. Formasi besar itu memancarkan kekuatan atribut S yang sangat menakutkan. Armor Glacier Amber. Api hitam. Feng Wuchen berteriak. Tiba-tiba, kekuatan atribut S yang menakutkan meletus dari armor. Gelombang kekuatan atribut S tirani menyebar. Aura kekerasan dari api ungu langsung ditekan dan lautan api menjadi jauh lebih lemah. Ini sangat efektif. Feng Wuchen sangat gembira. Atribut S. Santong terkejut dan berkata, Begitu. Saudara Feng benar-benar pintar. Kamu menggunakan atribut S untuk menahan atribut api. Sepertinya kamu sudah siap. Santong, aku butuh kekuatanmu untuk menekannya. Dengan bantuanmu, aku akan bisa menyerapnya dengan sangat cepat. Feng Wuchen buru-buru berteriak. Saya dengan senang hati membantu. Santong tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. 1972. Api ilahi yang berada di peringkat kedua dalam daftar api ilahi memang menakutkan. Energi asalnya telah mencapai tingkat dewa-dewa bintang 5. Untungnya, saya mendapat bantuan Santong. Kalau tidak, bocah ini tidak akan mampu menekan kekuatan mengerikan seperti itu. Merasakan kekuatan mengerikan dari api jiwa aneh yang memurnikan dunia, Tian Sha sangat ketakutan. Suhu yang mengerikan itu terlalu tinggi untuk ditanggung oleh Tian Sha yang terluka parah. Feng Wuchen memiliki api hitam dan tidak takut. Tingkat budidaya Santong tinggi. Suhu yang mengerikan ini tidak berarti apa-apa baginya. Saudara Feng, saya tidak menyangka kamu memiliki cara seperti itu untuk menekan api ilahi. Puji Santong. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Armor ilahi saya terbuat dari benda yang sangat dingin dari zaman kuno. Aura dinginnya sangat mendominasi dan akan sangat membantu dalam menekan api ilahi. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia ditekan dan menjadi lebih ganas. Bola api ungu yang besar menghantam susunan itu dengan liar seolah ingin melarikan diri. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Tabrakan yang mengerikan itu mengguncang formasi susunan, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di titik tumbukan. Mencoba melarikan diri. Tidak begitu mudah. Santong, lakukanlah. Feng Wuchen berteriak. Dia tidak bisa lagi mendukung barisan itu. Saudara Feng, jangan khawatir. Ia tidak bisa lepas. Santong tersenyum percaya diri. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dan menekan api jiwa aneh yang memurnikan dunia dengan paksa. Begitu santong menyerang, api jiwa aneh yang memurnikan dunia dipadamkan tanpa ampun. Auranya melemah lebih dari setengahnya. Pada saat yang sama, Feng Wuchen mengendalikan kekuatan atribut S yang menakutkan untuk mengunci api jiwa aneh yang memurnikan dunia dan menjebaknya. Dengan kekuatan santong dan kekuatan atribut S yang kuat, api jiwa aneh yang memurnikan dunia tidak dapat menahannya. Berengsek. Bocah ini memiliki kekuatan atribut S untuk menekan api ilahi. Di suatu tempat dalam kegelapan, Chaos Blood Demon mengertakkan gigi dan menatap Feng Wuchen dengan mata merahnya. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Bocah ini memiliki api ilahi dan kekuatan kuno di tubuhnya. Dia tampaknya berhubungan baik dengan santong. Dengan bantuan santong, tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya harus memulihkan tingkat kultivasi saya sesegera mungkin. Dalam pertarungan tadi, segel api ilahi telah dibuka, dan segel di tubuhku juga telah dilonggarkan. Hanya masalah waktu sebelum aku membuka segelnya. Jika waktunya tiba, tidak akan ada kata terlambat. Untuk mengambil semuanya, setan darah kekacauan berpikir dalam hati. Di dalam formasi, di bawah penindasan Feng Wuchen dan santong, aura api ilahi semakin lemah dan tidak mampu menahannya. Di dalam formasi, suhu yang awalnya mengerikan perlahan-lahan menghilang. Tuan, kesempatan telah tiba. Lakukan sekarang. Embryo pedang segera mengirimkan suaranya. Sambil berpikir, Feng Wuchen tidak ragu-ragu menggunakan teleportasi dan tiba di depan api jiwa eksotis yang memurnikan dunia. Huff, kami hampir kehilangan nyawa kami di sini karenamu. Kirim dengan patuh. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia segera mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia untuk secara paksa memurnikan dan menyerap api jiwa eksotis pembersih dunia. Saat Feng Wuchen menyempurnakannya, api jiwa aneh yang memurnikan dunia tiba-tiba mengamuk dan berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, di hadapan kekuatan si Mata Tunggal yang menakutkan, perjuangan tidak ada gunanya. Chaos Blood Demon masih ada di dekat sini. Apa yang bajingan ini coba lakukan? Saya tidak bisa membiarkannya menyerang Saudara Feng. Satu mata sedikit mengernyit. Jika Chaos Blood Demon membuka segel dan memulihkan budidayanya, itu akan merepotkan. Mata Tunggal diam-diam khawatir. Chaos Blood Demon adalah fierce bis paling kuat di zaman kuno. Kekuatannya sebanding dengan leluhur dewa naga. Mata Tunggal bukanlah tandingannya. Sambil khawatir, tangan kiri si Mata Tunggal dengan cepat membentuk segel. Chaos Blood Demon, yang bersembunyi di kegelapan, tidak menyadarinya sama sekali. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia tidak dapat menahannya dan membiarkan Feng Wuchen memurnikan dan menyerapnya. Desir, desir, desir. Enam belas avatar roh primordial datang dalam sekejap dan membantu Feng Wuchen menyempurnakan api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Budidaya Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi asal api ilahi sangat murni. Dengan kecepatan ini, aku bisa menerobos ke alam kaisar ilahi bintang delapan. Feng Wuchen sangat gembira dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Feng Wuchen diam-diam bersuka cita karena dia mendapat bantuan si Mata Tunggal. Jika tidak, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan api ilahi, tetapi iblis darah kekacauan juga akan menghilangkan api hitam dan energi pemusnahan dunia. Saudara Feng, kekuatan api ilahi sangat kuat. Seharusnya itu cukup bagimu untuk menerobos ke alam dewa kaisar. Mata Tunggal tersenyum bahagia. Saya harap begitu. Feng Wuchen tersenyum penuh semangat. Namun, saat suara Feng Wuchen turun, dia terkejut. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia sedang melahap api hitam. Feng Wuchen terkejut dan merasakan api hitam dengan cepat menghilang. Mata Tunggal tersenyum tipis dan berkata, tidak ada gunanya api jiwa aneh yang memurnikan dunia melahap api hitamu. Itu hanya membantumu menggabungkan dua api ilahi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Api hitamku juga bisa melahapnya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menolaknya. Mata Feng Wuchen berkilat tajam dan dia segera mendesak api hitam untuk melahapnya. Mengabaikan api jiwa aneh pemurni dunia yang melahap api hitam, Feng Wuchen dan enam belas dopelganger-nya menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Budidaya mereka meningkat pesat. Jantung roh primordial saudara Feng benar-benar bagus. Ia meningkatkan kecepatan pemurnian beberapa kali lipat. Si mata Tunggal terkagum-kagum. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia benar-benar dalam kondisi tidak ada perlawanan. Feng Wuchen menyempurnakannya dengan relatif mudah. Dalam waktu kurang dari empat jam, budidaya Feng Wuchen telah berhasil menembus alam kaisar ilahi bintang delapan. Kultifasinya masih melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan pemurnian yang mengerikan. Jika itu orang lain, tidak mungkin melakukannya tanpa waktu satu bulan. Seru mata Tunggal lagi. Tian Sha, yang sedang memulihkan diri di samping, tercengang dan terkejut. Aku menerobos ke alam kaisar ilahi bintang delapan. Dua bintang lagi dan saya bisa melangkah ke alam kaisar dewa. Kekuatan api ilahi itu murni dan besar. Menerobos alam kaisar dewa jelas bukan masalah. Feng Wuchen sangat gembira dan memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Menit dan detik berlalu, Feng Wuchen, yang dengan panik memurnikan dan menyerap, sekali lagi dekat dengan alam kaisar ilahi bintang sembilan. Tuan, bekerjalah lebih keras. Anda akan menerobos ke alam kaisar ilahi bintang sembilan. Embryo pedang mengirimkan suaranya dengan penuh semangat. Apakah dewa naga kecil ini monster? Dia bisa saja menerobos dalam waktu kurang dari empat jam. Sekarang, dalam waktu kurang dari dua jam, dia akan menerobos ke alam kaisar ilahi bintang sembilan. Semakin dia menyempurnakannya, semakin cepat hasilnya. Kecepatan pemurnian ini sungguh menantang surga. Chaos Blood Demon dalam kegelapan terkejut dan wajah jeleknya menegang. Kaisar ilahi bintang sembilan. Alam kaisar ilahi bintang satu. Dalam beberapa jam berikutnya, Feng Wuchen melakukan cheat yang menantang surga dan budidayanya menerobos ke alam kaisar ilahi bintang satu. Aura yang menggugah jiwa menyapu dengan gila-gilaan, memikat jiwa semua orang. Mata tunggal, Tiansa dan Chaos Blood Demon dalam kegelapan semuanya tercengang seolah-olah mereka ketakutan. Dalam waktu kurang dari dua hari, budidaya Feng Wuchen telah melonjak dari alam kaisar ilahi bintang tujuh ke alam kaisar ilahi bintang satu. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan bahkan lebih menantang dari surga daripada menantang surga. Fiu! Feng Wuchen menghela nafas lega. Matanya tiba-tiba terbuka dan dua sinar cahaya keluar. Itu menakutkan. Aku akhirnya berhasil menembus alam kaisar ilahi bintang satu. Api ilahi sungguh kuat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia merasa tubuhnya penuh energi. 1973. Selamat, Guru, karena telah menerobos ke alam dewa kaisar. Selamat, Guru, karena telah menerobos ke alam dewa kaisar bintang satu. Embryo pedang dan jiwa peralatan lainnya mengucapkan selamat kepadanya dengan penuh semangat. Terobosan Feng Wuchen berarti kekuatan mereka juga semakin kuat. Satu, alam kaisar dewa bintang satu. Dia menerobos dalam waktu kurang dari dua hari. Tubuh Tian Sagematar saat dia membuka mulut untuk mengungkapkan keterkejutannya. Kecepatan kultivasi saudara Feng sangat mengerikan. Saya meremehkannya dengan mengatakan bahwa dia menantang surga. Saudara Feng mungkin adalah jenius yang paling menakutkan dalam sejarah dewa naga. Jika tidak, saudara Feng masih bisa membangkitkan garis keturunan kunonya setelah naga dewa telah menurun selama bertahun-tahun. Santong juga kaget. Api ilahi mempunyai kekuatan yang mengerikan. Bocah ini memurnikannya dengan mudah dan menerobos ke alam dewa kaisar bintang satu. Dia bahkan menyempurnakan api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Iblis darah kekacauan yang bersembunyi di kegelapan tercengang. Saudara Feng, selamat karena telah menerobos ke alam dewa kaisar dan memperoleh api jiwa aneh yang memurnikan dunia, Santong dengan cepat mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Terima kasih. Kekuatan dewa kaisar memang luar biasa. Saya baru tahu betapa kuatnya ketika saya memilikinya, kata Feng Wuchen penuh semangat. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar ilahi. Santong tersenyum tipis dan berkata, Saudara Feng, kekuatanmu sangat mendominasi. Jika kamu menggabungkannya dengan kekuatan asal ilahi, itu akan menjadi lebih kuat. Menggabungkan kekuatan pemusnahan dunia dengan kekuatan asal ilahi. Mari kita lihat betapa kuatnya itu. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia tidak sabar untuk mengetahui seberapa kuat dia sekarang. Alam dewa. Dengeng dengungan. Kekuatan pemusnahan dunia telah diaktifkan sepenuhnya. Auranya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat mendominasi. Feng Wuchen menggeram pelan dan mengeluarkan semua jenis peralatan ilahi. Kekuatan mengerikannya meningkat pesat dan ruangan bergetar hebat. Di saat yang sama, ada retakan hitam pekat yang terbuka. Hampir dalam sekejap mata, kekuatan pertempuran Feng Wuchen melonjak kerana kaisar dewa bintang dua, dan dia baru saja melangkah kerana kaisar dewa bintang dua. Aku hanya berhasil menaikkannya dengan satu bintang. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Di alam kaisar dewa, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku sekarang, aku hanya akan bertarung. Kekuatan kaisar dewa bintang dua. Jika saya menggunakan teknik dewa yang kuat, saya seharusnya bisa mengalahkan lawan dengan level yang sama. Jika saya bertemu dengan ahli kaisar dewa bintang tiga, saya tidak akan menjadi asama sekali tidak cocok, kecuali aku menggunakan api ilahi atau senjata suci, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil mengepalkan tinjunya. Di alam dewa kaisar, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Ingin naik pangkat ke pertempuran bisa dikatakan sangat sulit. Feng Wuchen mampu meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak satu bintang sudah sangat mengesankan. Api ilahi dan kekuatan kuno harus diperoleh. Feng Wuchen berpikir sendiri sambil mengepalkan tinjunya. Bang! Dengan pikiran, api jiwa aneh yang memurnikan dunia diaktifkan. Di telapak tangan Feng Wuchen, untayan api ungu muncul entah dari mana. Aura api yang sangat mengerikan muncul, dan suhu ruangan meningkat dengan cepat. Itu sangat kejam. Cici! Api ungu di telapak tangannya benar-benar membakar udara. Api ilahi yang sangat menakutkan. Dulu, aku mengira api hitam adalah api yang paling menakutkan. Aku tidak menyangka akan ada keberadaan yang bahkan lebih mengerikan daripada api hitam. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia memang yang kedua peringkat api ilahi. Feng Wuchen sangat terkejut. Saudara Feng, bukankah kamu bermaksud menguji kekuatan api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Santong bertanya sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Santong melambaikan tangannya dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari pegunungan di bawah, langsung membentuk batu besar yang tingginya 10.000 zang asteris 3,33 meter per zang. Saudara Feng, batu ini mengandung kekuatan Kaisar Dewa Bintang 2. Gunakan api ilahi dan coba gabungkan. Lanjut Santong. Saya juga ingin tahu seberapa kuatnya. Feng Wuchen tersenyum saat aura luas menyebar. Kekuatan pemusnahan dunia dan api jiwa aneh yang memurnikan dunia diaktifkan pada saat yang bersamaan. Keduanya bergabung bersama, membentuk kekuatan yang sangat kejam. Dengeng dengungan. Ruang dalam radius 10.000 zang asteris 3,33 meter per zang bergetar hebat. Nyala api jiwa aneh yang memurnikan dunia sangat mengerikan. Suhu ruangan meningkat beberapa kali lipat, membuat orang merasakan sakit yang membakar. Tinju ilahi naga pembakaran surga. Feng Wuchen meraung keras saat dia melontarkan pukulan ke angkasa. Tinju naga api ungu yang besar menerobos udara dengan kekuatan yang mengerikan. Serangan ganas itu membuat orang merasa bahwa mereka tidak berdaya untuk melawan. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, Flaming Dragonfish yang menakutkan membombardir batu besar itu dengan ganas. Terdengar suara gemuruh keras yang mengguncang langit dan bumi. Kekuatan tirani dan kuat membuat lubang besar di batu besar yang tingginya 10.000 zang asteris 3,33 meter per zang. Sungguh kekuatan yang kejam. Melihat lubang besar di batu besar yang tingginya 10.000 zang asteris 3,33 meter per zang, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kekuatan mengerikan itu berada di luar imajinasinya. Selain itu, api umu telah menyebar ke seluruh batu besar. Di bawah pembakaran api jiwa aneh yang memurnikan dunia, batu besar itu berubah menjadi abu dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Feng Wuchen sekali lagi terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Dalam situasi di mana kamu belum mengkonsolidasikan wilayahmu, kamu memiliki kekuatan seperti itu. Tian Sa sangat terkejut hingga bola matanya hampir rontok. Kekuatan apinya sepuluh kali lebih menakutkan daripada api hitam. Seru Feng Wuchen. Dia terkejut dan gembira pada saat bersamaan. Untuk menghancurkan batu besar dengan satu pukulan, kekuatannya memang menakutkan. Jika digabungkan dengan teknik dewa, tidak perlu membicarakannya. Santong tersenyum dan memandang Feng Wuchen. Ia melanjutkan, Saudara Feng, kekuatan bertarungmu cukup untuk melawan Kaisar Dewa Bintang 2. Kau sangat kuat. Kaisar Dewa Bintang 2 biasa jelas bukan tandinganmu. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan senjata suci dengan tingkat pengolahanku saat ini. Jika bisa, aku seharusnya bisa bertarung melawan Kaisar Dewa Bintang 3. Setelah aku kembali, aku harus mengembangkan teknik dewa kuno dan teknik suci. Feng Wuchen berpikir pada dirinya sendiri. Misi perjalanan ini telah diselesaikan dengan sukses. Feng Wuchen berencana untuk kembali ke Istana Dewa Naga. Ayo pergi. Kekuatan mengerikan barusan seharusnya membuat para ahli di dunia dewa utama waspada, kata Feng Wuchen buru-buru. Saudara Feng, jangan khawatir. Saya sudah menyegel auranya. Mereka tidak akan bisa merasakannya. Santong tersenyum dan melirik ke arah Chaos Blood Demon. Saudara Feng, izinkan saya memberi Anda hadiah. Hadiah ini pasti akan membantu Anda. Santong tersenyum dan berkata. Hadiah apa? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pa. Santong mengatupkan kedua tangannya dan kekuatan mengerikan melonjak. Dia kemudian berteriak, teknik dewa. Petir yang menjebak langit. Di atas kehampaan, sebuah penjara petir besar terbentuk dan dihancurkan dengan kekuatan meteorit. Itu memiliki kekuatan penekan yang sombong. Apa? Wajah Chaos Blood Demon berubah. Merasakan bahayanya, Chaos Blood Demon ingin melarikan diri. Namun, pada saat itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa tubuhnya terperangkap oleh kekuatan yang menakutkan. Ia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Bajingan. Beraninya kamu menyerangku. Iblis darah kekacauan. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak menyangka binatang ganas kuno ini bersembunyi di kegelapan. Deng. Dengungan. Kekuatan kuno yang sangat menakutkan meledak. Chaos Blood Demon bangkit untuk melawan. Tubuhnya yang besar dengan kuat menahan penjara guntur yang runtuh. Blood Demon, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Santong mencibir. 1974. Santong sudah lama merasakan bahwa Chaos Blood Demon bersembunyi di kegelapan. Anda bahkan melepaskannya lebih awal. Mengapa kamu menyerangnya sekarang? Melihat Chaos Blood Demon yang ditekan oleh penjara guntur dan kemudian di Santong, Feng Wuchen sangat penasaran. Penjara guntur besar dengan kekuatan guntur menekan Chaos Blood Demon di pegunungan. Tidak peduli seberapa keras Chaos Blood Demon mencoba melawan, itu sia-sia. Santong, apa yang sedang Anda coba lakukan? Chaos Blood Demon bertanya dengan marah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Anda mengingatkan saya bahwa begitu kultifasi Anda pulih, konsekuensinya akan sangat serius. Jadi, sebelum kultifasi Anda pulih, saya akan menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Jika tidak, kami akan menderita. Santong menyeringai. Chaos Blood Demon mengertakan gigi dan meraung, Nak, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Dulu aku pasti tidak bisa, tapi sekarang aku pasti bisa. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu tidak melarikan diri. Kamu tidak punya kesempatan sekarang, kata Santong dengan percaya diri. Santong berkata sambil tersenyum percaya diri. Kekuatan mengerikan dari Dewa Utama Bintang sembilan perlahan-lahan dilepaskan dengan kecepatan yang dipercepat. Tekanan yang menakutkan dan menggetarkan jiwa menyebabkan Chaos Blood Demon gemetar ketakutan. Berengsek, Chaos Blood Demon tampak ganas dan mematikan. Dia ingin memakan Santong hidup-hidup. Begitu, binatang purba yang begitu menakutkan memang merupakan ancaman yang besar. Terlebih lagi, ia tampaknya memusuhi para Dewa Naga. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya, itu pasti akan menjadi masalah besar di dunia. Masa depan, Feng Wuchen mengerutkan kening. Senior Santong, gunakan kesempatan ini untuk menyegelnya. Tian Sa berkata dengan cepat. Segel, Chaos Blood Demon berkata dengan nada meremehkan, saya memiliki Chaos Divine Power. Kekuatan segel hanya untuk saya serap. Bagaimana jika itu tersegel di tubuh seseorang? Santong bertanya sambil tersenyum dingin. Apa? Ekspresi Chaos Blood Demon berubah drastis. Tersegel di tubuh seseorang. Feng Wuchen memandang Santong dengan kaget. Santong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum dingin, Nenek Moyang Dewa Naga kebetulan mewariskan segel kuno kepada aku. Mendengar ini, Chaos Blood Demon terkejut dan berkata dengan kaget, segel marah kuno. Oh, sepertinya kamu juga tahu tentang segel ini, kata Santong sambil tersenyum dingin. Dia sudah membentuk segel. Segel marah kuno, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar segel seperti itu sebelumnya. Namun, fakta bahwa anjing laut marah kuno mampu menakuti binatang buas kuno yang paling kuat menunjukkan betapa menakutkannya anjing laut marah kuno. Segel marah kuno membuka, Santong melintas ke sisi Chaos Blood Devil. Dengan raungan yang keras, dia memukul kepala besar Chaos Blood Devil dengan telapak tangannya. Berhenti, hentikan, Chaos Blood Demon meraung dengan marah, mencoba melepaskan diri dari penjara petir. Maaf, segelnya sudah rusak. Sudah terlambat. Bermata satu mencibir dengan nada mengejek. Di atas kepala Chaos Blood Devil, lusinan rune energi hitam yang dalam muncul dan mengikat Chaos Blood Devil. Kekuatan penyegelan yang sangat kuat dengan paksa menyegel kekuatan Chaos Blood Demon. Seketika auranya menghilang. Berengsek, murid tunggal, berhenti. Iblis darah kekacauan meraung. Santong mengangkat bahunya dan tersenyum. Aku hanya tahu cara menggunakan segel kuno semacam ini, tapi aku tidak tahu cara membukanya. Ini awalnya adalah metode penyelamatannya waku yang paling kuat, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Setelah menyegelmu, di setidaknya aku tidak akan menjadi ancaman lagi. Anda bajingan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Iblis darah kekacauan dimarahi. Santong berkata dengan tidak setuju, mari kita bicarakan hal ini setelah kamu membuka segelnya. Kudengar segel ini sangat menakutkan. Bahkan jika aku mati, segelnya tidak akan hilang. Tersegel di tubuh seseorang. Disegel di tubuh siapa? Tian Sam rasa ngeri. Bagaimana tubuh manusia bisa bertahan melawan binatang purba besar yang begitu menakutkan? Saudara Feng, izinkan saya memberi Anda hadiah. Hadiah ini pasti akan berguna bagi Anda. Ekspresi Feng Wuchen berubah saat kata-kata Santong tiba-tiba muncul di benaknya. Murid tunggal, hentikan. Feng Wuchen berteriak, namun, sudah terlambat. Pusaran hitam besar muncul dan tubuh besar Chaos Blood Demon menghilang seketika. Pusaran itu kemudian menyerbu ke arah Feng Wuchen. Apa? Ekspresi Feng Wuchen berubah. Murid tunggal berencana untuk menyegel Chaos Blood Demon di tubuhnya. Segel di tubuh monster kecil itu. Tian Sam membelalakkan matanya. Saudara Feng, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Menyegel Chaos Blood Demon di tubuhmu akan sangat membantumu. Murid tunggal tersenyum bahagia. Feng Wuchen terkejut dan berteriak. Murid tunggal, hentikan. Tubuhku tidak bisa menahan kekuatan Great Ancient Beast. Saudara Feng, jangan khawatir. Kekuatan binatang murid tunggal tersenyum tipis. Kekuatan penyegelan yang mengerikan. Segel macam apa ini? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Feng Wuchen terkejut. Menghadapi pusaran yang menakutkan dan kekuatan penyegelan yang menakutkan, Feng Wuchen tidak dapat menahannya. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan pusaran itu memasuki tubuhnya. Feng Wuchen panik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Chaos Blood Demon disegel di tubuhnya. Dia juga tidak tahu apakah tubuhnya mampu menahannya. Dia juga tidak tahu apakah Chaos Blood Demon bisa membuka segelnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Feng Wuchen tidak siap sama sekali. Dalam sekejap mata, Chaos Blood Demon menghilang dan ruangan menjadi damai kembali. Monster kecil, kamu baik-baik saja. Tian Sa memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan bertanya. Saudara Feng, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Seorang murid datang dan bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen tertegun dan tidak sadar kembali. Murid tunggal, dimanakah binatang purba besar yang tersegel di tubuhku? Setelah sekian lama, Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Tampaknya dia sangat khawatir. Itu ada dalam pikiran saudara Feng. Murid tunggal tersenyum. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera memasuki pikirannya. Dalam pikiran Feng Wuchen, Chaos Blood Demon yang besar berada tepat di depan Feng Wuchen. Kempat anggota tubuhnya dikunci oleh rantai energi hitam dan tidak dapat melepaskan diri. Aum, Aum, Aum. Melihat Feng Wuchen muncul, Chaos Blood Demon meraung ke arah Feng Wuchen. Angin kencang menyapu seluruh pikiran dan memaksa Feng Wuchen mundur beberapa langkah. Ia masih memiliki kekuatan mengerikan bahkan setelah disegel. Tidak heran jika itu adalah binatang purba hebat yang terkuat. Feng Wuchen sangat ketakutan. Menghadapi binatang purba besar yang begitu menakutkan, Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Nak, keluarkan aku sekarang. Setan darah kekacauan meraung. Melihat Chaos Blood Demon besar di depannya, Feng Wuchen tidak percaya bahwa ada segel menakutkan yang dapat menyegel makhluk hidup dalam pikirannya. Anak nakal, apakah kamu mendengarku? Biarkan aku keluar. Chaos Blood Demon meraung dan mata merahnya terus berubah. Melihat kamu tidak bisa melepaskan segelnya, aku lega. Aku akan mempelajari segel yang begitu kuat ketika aku punya waktu. Feng Wuchen menekan rasa takut di hatinya dan tersenyum. Bajingan, setan darah kekacauan meraung. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menyakitimu. Mungkin suatu hari nanti aku akan mengeluarkanmu. 1975. Senior Santong, apakah Feng Wuchen akan baik-baik saja? Binatang buas yang menakutkan, apakah dia akan baik-baik saja? Tiansa bertanya dengan cemas sambil menatap Santong dengan gugup. Jangan khawatir. Santong melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia akan baik-baik saja. Segel ini sangat kuat dan khusus digunakan untuk menyegel binatang purba. Khusus digunakan untuk menyegel binatang. Tiansa terkejut. Blood Demon ini luar biasa. Ini adalah eksistensi yang terkenal di zaman kuno. Entah berapa banyak ahli top yang mati di tangannya. Aku tidak menyangka dia akan dijinakkan olehku hari ini. Santong tersenyum bahagia seolah dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen keluar dari pikirannya. Segel marah kuno sangat kuat. Chaos Blood Demon tidak dapat menahan kekuatan segel tersebut. Santong, segel apa ini? Feng Wuchen memandang Santong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Santong tersenyum bahagia. Saudara Feng, sejujurnya, aku tidak tahu segel apa itu. Segel itu diturunkan kepadaku oleh nenek moyang para dewa naga. Aku hanya tahu bahwa itu adalah segel kuat yang khusus digunakan untuk menyegel binatang buas. Begitu. Pantas saja itu begitu kuat. Feng Wuchen mengangguk. Lalu apa manfaat menyegel Blood Demon dalam pikiranku? Feng Wuchen bertanya lagi. Santong berkata sambil tersenyum, Saudara Feng, Iblis darah telah disegel. Jika kamu bisa menjinakkannya, kamu dapat menggunakan kekuatannya. Meskipun kekuatan Iblis darah telah disegel, kekuatannya saat ini masih lebih kuat daripada milik Saudara Feng. Saudara Feng, kamu hanya perlu menggunakan kekuatan Blood Demon sesuai dengan daya tahan tubuhmu. Bagaimana binatang purba terkuat bisa dijinakkan begitu saja. Saya hanya berharap segel pada budidaya Blood Demon belum rusak. Jika tidak, tidak ada yang bisa menjamin bahwa anjing laut mara kuno dapat menjebaknya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak punya harapan sama sekali. Huff, Anda ingin menjinakkan saya, angan-angan, Iblis darah kekacauan meraung. Mendengar itu, Feng Wuchen mengangkat bahu tanpa daya. Tiansha, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen memandang Tiansha dan bertanya. Tiansha menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya baik-baik saja. Cedera ini bukan apa-apa. Ini adalah cairan bodi surgawi. Ia memiliki khasiat penyembuhan yang hebat. Dengan membalikan telapak tangannya, Feng Wuchen mengeluarkan cairan bodi surgawi dan menjatuhkan Tiansha. Hanya dengan satu tetes, ekspresi emanasi surga berubah drastis. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari cairan bodi surgawi, cairan ini sebenarnya memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Lukaku sudah pulih sebesar 60%. Tiansha sangat terkejut. Sky Demon, aku akan memberimu sebuah gulungan sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu. Feng Wuchen tersenyum dan melemparkan gulungan ke Sky Demon. Ini, Tiansha melihat gulungan yang memancarkan aura kuno dengan takjub. Aku permisi dulu, datanglah ke kuil naga kapanpun kamu punya waktu luang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis sebelum terbang menjauh. Ini barang bagus, jangan sia-siakan, aku akan pergi juga, aku belum membayar makan dan lari. Reputasiku tidak bisa dirusak oleh makan dan lari. Santong berkata dengan acuh tak acuh, dan sosoknya menghilang ke udara. Hai, monster kecil, kamu belum memberiku triple spasering. Tiansha buru-buru berteriak. Cari aku di kuil Dewa Naga. Feng Wuchen menjawab dengan keras. Anak ini, Tiansha menyeringai dan membuka gulungan di tangannya. Tiansha juga sangat penasaran. Namun, dia kaget saat melihatnya. Teknik Dewa Purba, bola mata Tiansha hampir rontok. Kembali ke kuil Dewa Naga, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya masih mengkonsolidasikan wilayah mereka. Feng Wuchen mengambil kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan alam Dewa Kaisar bintang satu miliknya. Pada saat yang sama, tiba waktunya untuk mengembangkan Teknik Dewa Purba dan Seni Suci. Teknik Dewa Purba dan Seni Suci adalah pilihan terbaik Feng Wuchen untuk meningkatkan kekuatan tempurnya pada tahap ini. Peralatan ilahi luar angkasa, suara terkejut Chaos Blood Devil terdengar. Feng Wuchen telah memasuki cincin ilahi. Dia mengabaikan Chaos Blood Devil dan mengeluarkan Teknik Dewa Purba. Teknik Dewa Purba, nak, kamu punya harta yang cukup banyak. Suara Chaos Blood Devil terdengar lagi. Sebaiknya kamu diam dan tidak mengganggu kultifasiku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal, kata Feng Wuchen dingin. Kemudian, dia duduk dan mulai mengkonsolidasikan alam Dewa Kaisar bintang satu miliknya. Anak dari Dewa Naga ini tidaklah sederhana. Tampaknya dia telah membangkitkan garis keturunan kuno para Dewa Naga. Namun, ia masih sangat lemah. Cincin luar angkasa ini juga tidak sederhana. Bahkan di zaman kuno, itu jarang terjadi. Anak ini tampaknya adalah seorang alkemis. Sebagian besar peralatan ilahinya berada di tingkat sembilan. Bahkan di zaman kuno, tidak banyak orang yang memiliki peralatan ilahi tingkat sembilan. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat tujuh atau delapan. Bahkan peralatan suci pun jarang memiliki tingkat sembilan. Apakah ada alkemis sekuat itu di dunia ilahi saat ini? Atau apakah dia tuan anak ini? Lupakan, sebaiknya aku memikirkan cara untuk membuka segel dan memulihkan kultifasiku secepat mungkin. Lalu, aku bisa membuka segel dan membalas dendam pada santong. Iblis darah kekacauan berpikir dalam hati. Dalam waktu satu hari, Feng Wuchen mengkonsolidasikan alam dewa kaisar bintang satu miliknya. Selanjutnya, Feng Wuchen mulai mengembangkan teknik dewa kuno. Feng Wuchen memilih total tiga gulungan. Sisanya tidak cocok untuk diabudidayakan. Seseorang tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Selain itu, Feng Wuchen sendiri juga memiliki teknik dewa tingkat tinggi yang kuat. Mengolah teknik dewa kuno dan teknik suci membutuhkan waktu hampir dua bulan bagi Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Dari sini, terlihat bahwa kesulitan dalam mengembangkan teknik dewa kuno dan teknik suci sangatlah tinggi. Mengolah teknik dewa yang kuat tentu membutuhkan banyak waktu, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Hampir dua bulan telah berlalu di cincin ilahi. Itu adalah sepuluh hari di dunia luar. Orang-orang dari istana dewa naga telah keluar dari menara semesta. Semua budidaya mereka telah mencapai alam dewa. Semuanya memiliki senyum cerah di wajah mereka. Kakak Feng, melihat sosok Feng Wuchen, Ling Xiao-Siao adalah orang pertama yang bergegas. Tuan Aliansi, Kaisar Merah dan yang lainnya juga datang. Sepertinya kalian semua telah menstabilkan wilayah kalian, Feng Wuchen berkata dengan gembira sambil tersenyum. Liu Qingyang dengan bersemangat berkata, Kakak Feng, apakah kamu punya manik dewa lagi? Ambilkan aku satu lagi, saya ingin menerobos ke alam raja dewa. Tergesa-gesa membuat sia-sia, Anda tidak bisa terburu-buru dalam hal berkultivasi. Lati alam roh dewa Anda terlebih dahulu, kata Feng Wuchen sambil menggelengkan kepalanya. Master Aliansi benar, kata dewa kekacauan dengan serius. Kami menerobos ke alam roh dewa dalam sekejap. Ini terlalu cepat. Jika kami terus berkultivasi, akan ada dampaknya. Ngomong-ngomong, Kakak Feng, kata Lin Yu cepat. Sekelompok elit yang kuat datang dari Istana Dewa Naga. Kita tidak bisa melihat beberapa budidaya mereka. Mereka bilang mereka berasal dari puncak dewa bela diri. Mereka masih berlutut di aula. Ya, ya, ya. Mereka telah berlutut selama beberapa hari. Mereka bilang mereka tunduk pada Istana Dewa Naga. Paman Feng dan pemimpin klan naga ada di aula. Cikong mengangguk. Jadi, itu mereka. Kupikir mereka tidak akan datang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kakak Feng, apa yang terjadi? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, mereka memang telah tunduk pada Istana Dewa Naga. Mulai sekarang, mereka adalah budak Istana Dewa Naga. 1976. Apa? Budak? Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Meskipun mereka tidak dapat melihat budidaya pembangkit tenaga listrik teratas di puncak bela diri ilahi, mereka masih dapat melihat kaisar dewa dan kaisar dewa lainnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya puncak bela diri suci. Tapi Feng Wuchen berkata bahwa puncak bela diri ilahi yang begitu kuat adalah budak kuil Dewa Naga. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal ini? Di aula utama, lusinan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Grand Elder dari Divine Martial Peak berlutut dengan hormat di aula utama kuil Dewa Naga. Di alun-alun di luar aula utama, ada ratusan orang berlutut. Mereka semua adalah murid Divine Martial Peak. Di aula utama, Feng Zhengkyong, Long Tianchou, dan yang lainnya tidak berdaya. Tidak peduli apa yang mereka katakan, orang-orang dari Divine Martial Peak menolak untuk bangun. Long Tianchou dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, mereka semua sakit kepala. Chen Er, kamu akhirnya sampai di sini. Mereka, melihat Feng Wuchen memasuki aula utama, Feng Zhengkyong bergegas. Namun sebelum dia selesai berbicara, semua orang tercengang. Tetua Agung Puncak Beladiri Ilahi, Luo Jiutian, dan 473 murid Puncak Beladiri Ilahi telah tunduk pada kuil Dewa Naga dan siap membantu guru. Luo Jiutian berkata dengan hormat. Atas permintaan guru, para eselon atas dari Puncak Beladiri Ilahi berkata dengan hormat. Melihat pembangkit tenaga listrik ini menyerang Feng Wuchen, Long Tianchou dan yang lainnya tercengang. Apa yang mereka katakan sebenarnya benar? Wajah Feng Zhengkyong penuh rasa tidak percaya. Ketika dia mendengar bahwa Divine Martial Peak telah menyerah, dia mengira mereka sedang bercanda. Long Zantian, Xiao Qingqing, dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Lama, apa yang terjadi? Mereka benar-benar tunduk pada kuil Dewa Naga. Long Tianchou bertanya dengan cepat. Ayah Long, kita akan bicara lagi nanti, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Melihat Luo Jiutian, Feng Wuchen berkata, mulai hari ini dan seterusnya, para murid Puncak Beladiri Ilahi akan bergiliran menjaga kuil Dewa Naga. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tinggallah di istana dan berkultivasi. Saya akan mengatur sebuah istana untukmu. Anda boleh pergi. Ya, menguasai, aku akan pergi sekarang. Luo Jiutian dan petinggi lainnya menjawab dengan hormat sebelum meninggalkan Ola. Setelah Luo Jiutian dan yang lainnya pergi, barulah Feng Wuchen menjelaskan masalahnya dan baru setelah itu semua orang mengerti. Tentu saja, Feng Wuchen tidak menyebut bermata satu. Dia baru saja mengubah bermata satu menjadi Baren Cloud. Keberadaan murid tunggal terlalu menakutkan dan Feng Wuchen tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Puncak Shen Wu sangat kuat. Dengan mereka menjaga kuil Shen Wu, semua orang dapat berkultivasi dengan nyaman. Tentu saja, akan ada perdebatan. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Qianyang mengerutkan kening dan bertanya, Chen Er, apakah terjadi sesuatu? Penatua Agung dari kuil utama sudah mencurigaiku. Aku tidak bisa membiarkan ayahku dan yang lainnya mengetahui hal ini untuk saat ini, kalau-kalau hal itu mempengaruhi budidaya mereka. Selain itu, dengan Santong di sini, kuil utama menang. Aku tidak berani bertindak gegabuh. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Penatua Agung terlalu khawatir, membiarkan mereka menjaga kuil Shen Wu hanyalah tindakan pencegahan. Ada kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di dunia Dewa Utama. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa kekuatan ingin berurusan dengan kita, kata Feng Wuchen dengan asenyum tipis. Iya, apa yang Longer katakan masuk akal. Ibu naga mengangguk. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, setiap orang baru saja menstabilkan kultivasi mereka, jadi jangan berkultivasi untuk saat ini. Santai dan lihat-lihat dunia Dewa Utama. Ayah naga, Anda dapat pergi ke pagoda ilahi atau markas besar. Saya punya ada hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Kemana saudara Feng pergi? Aku akan pergi juga, kata Ling Xiao-Siao cepat. Saya akan pergi ke Istana Dewa. Saya berjanji kepada Penatua Agung Huangfu, jadi masalah ini tidak bisa ditunda terlalu lama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Iya, Chen Er, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Jangan khawatirkan kami, Feng Zheng Kiong menganggup dan tersenyum. Tuan Muda, apakah Anda memerlukan bantuan? Long Nitian dengan cepat bertanya. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Nitian, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Jika saatnya tiba, saya akan memberimu seni dewa yang kuat untuk dikembangkan. Tanpa kekuatan yang kuat, akan sulit untuk bergerak. Satu inci di dunia dewa. Iya, Tuan Muda, Tuan Muda, kata Nitian dengan hormat. Feng Wuchen kemudian meninggalkan Kuil Shen Wu bersama Ling Xiao-Siao dan terbang ke Istana Dewa di dunia Dewa Utama. Kekuatan kakak Feng sepertinya telah melampaui kita terlalu jauh. Tidak mungkin bertarung berdampingan dengan kakak Feng. Tidak, aku harus bekerja keras untuk berkultifasi. Setidaknya kakak Feng tidak perlu mengkhawatirkanku, Liu Qingyang berkata dalam hatinya. Matanya bersinar penuh tekat saat dia mengepalkan tinjunya. Tatapan kakak Liu, melihat tatapan Liu Qingyang, Miao Qingqing sepertinya memahami sesuatu. Melihat punggung Feng Wuchen saat dia pergi, Long Tianco berkata, Kekuatan Long semakin kuat. Saya bisa memahami perasaan Anda. Ini juga jalan yang ingin Anda kejar. Percayalah pada keyakinan Anda sendiri dan jangan pernah menyerah. Kamu bisa melakukannya. Jangan lupa bahwa kamu semua jenius. Pemimpin klan Long benar. Bakat kita tidak buruk. Jika guru bisa melakukannya, kita juga bisa melakukannya, kata Zhang Junlan tegas. Matanya penuh motivasi. Nyalakan semangat juang kami dan berkultifasi dengan sekuat tenaga. Kami pasti akan mengejar Master Aliansi. Beidou Yan berteriak. Duan Musuan berteriak. Itu benar. Berkultifasi dengan sekuat tenaga. Kami pasti akan menyusul guru kuil. Semua orang di kuil Senwu bergema, darah mereka mendidih. Istana Dewa di Dunia Dewa Utama. Feng Wuchen sekali lagi melangkah ke tempat yang mengecewakannya. Wow, inikah Istana Dewa di Dunia Dewa Utama? Istana yang megah. Ling Xiao Xiao kagum. Dia belum pernah melihat Istana megah seperti ini. Kakak Feng, siapakah patung batu besar itu? Ling Xiao Xiao menunjuk ke patung batu besar itu dan bertanya. Untuk bisa berdiri di Istana Dewa, orang bodoh pun bisa menebak bahwa pemilik patung itu tidaklah sederhana. Alkemis paling kuat di tujuh dunia Dewa, penguasa penghancur jiwa. Dia juga penguasa pagoda pembunuh Kaisar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Bayangan Tian Sha membawanya ke Istana Dewa untuk mencuri sesuatu muncul di benaknya. Alkemis paling kuat, mata Ling Xiao Xiao penuh rasa hormat. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan bertanya, jika dia adalah penguasa pagoda pembunuh Kaisar, mengapa patung itu tidak ada di Istana Dewa? Kudengar Istana Dewa dibangun oleh penghancur jiwa. Patung itu paling cocok di sini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ling Xiao Xiao menganggup dan berkata, saya mengerti. Siapa kamu? Seorang penjaga Istana Dewa maju dan bertanya. Feng Wuchen meminta audiensi dengan master pagoda Istana Dewa, kata Feng Wuchen dengan sopan di depan Istana Dewa. Ketika penjaga Istana Dewa mendengar nama Feng Wuchen, ekspresinya berubah. Dia segera membungkuk hormat dan berkata, selamat datang, kepala sekolah. Tolong, kepala sekolah. Salah satu penjaga buru-buru memberi isyarat mengundang, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun, sementara penjaga lainnya bergegas masuk dengan langkah besar. Yang jelas, setelah kejadian sebelumnya, Istana Dewa telah melakukan persiapan yang cukup. Mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi. Pagoda master, tiga tetua. Kepala sekolah ada di sini. Seorang penjaga bergegas keaula utama untuk melapor. 1977. Kepala instruktur ada di sini. Cepat sambut dia. Turunkan perintah, instruktur dan siswa kediaman ilahi akan menyambut kepala instruktur. Tuan Menara Gutianyang sangat gembira dan buru-buru bangkit dan berjalan keluar dari aula utama. Besar, Chen akhirnya tiba di sini. Dengan Chen membimbing bajingan kecil itu, budidaya mereka pasti akan maju pesat. Huang Fu Yan bergegas keluar dari aula utama dengan gembira. Dalam sekejap, Eselon atas kediaman ilahi tiba satu demi satu, dan para siswa juga keluar dari berbagai istana seolah-olah mereka sedang menyambut Buddha Agung. Kekuatan kediaman ilahi sungguh menakutkan. Ada begitu banyak aura yang menakutkan. Seru Ling Xiao. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan teror dari kekuatan Transcendent. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kediaman ilahi juga merupakan kekuatan Transcendent di dunia Dewa Utama. Tentu saja menakutkan, tetapi jauh dari pagoda ilahi. Saya akan membawa Anda ke pagoda ilahi lain kali. Saudara Feng, apakah istana Dewa Utama yang terkuat? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, istana Dewa Utama adalah yang terkuat di dunia Dewa Utama, dan ada kekuatan kuat lainnya di bawah istana Dewa Utama. Mereka juga sangat menakutkan, tapi saya tidak tahu banyak tentang mereka. Feng Wu Chen tersenyum sabar. Begitu Feng Wu Chen tiba di patung batu besar penghancur jiwa, dia melihat orang-orang dari kediaman ilahi tiba di alun-alun satu demi satu. Selamat datang, kepala instruktur. Para instruktur dan siswa kediaman ilahi menyambutnya dengan hormat. Suara nyaring mereka membubung ke langit, dan momentumnya luar biasa. Apakah perlu dilebih-lebihkan? Wajah cantik Ling Xiao Xiao dipenuhi keheranan, dan dia langsung merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, begitu banyak orang yang menonton. Di saat yang sama, Ling Xiao Xiao juga dikejutkan oleh pengaruh mengerikan Feng Wu Chen. Ayo pergi. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan membawa Ling Xiao Xiao ke alun-alun. Dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Mata semua orang tertuju pada Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao, mengamati kepala instruktur misterius ini. Apa, dia kepala instruktur? Aku bertanya-tanya siapa dia. Saya tidak berpikir dia jauh lebih tua dari kita. Apakah aku melihat sesuatu? Dia kepala instruktur, lelucon macam apa ini. Namun, wanita di sampingnya sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari tiga wanita cantik di rumah dewa kita. Hanya saja budidayanya agak lemah. Dia memang sangat cantik, tapi sayang sekali dia hanya dewa bintang satu. Menurutku yang disebut kepala sekolah bukanlah sesuatu yang istimewa. Saya tidak dapat melihat kedalaman kultifasinya, dan dia tidak memiliki kekuatan jiwa apapun. Tetua agung sebenarnya membunuh seorang guru agung karena orang ini. Guru agung benar-benar mati secara tidak adil. Kemunculan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao telah sangat mengecewakan para siswa kediaman ilahi. Di sisi lain, kecantikan Ling Xiao Xiao telah mendapat persetujuan dari semua siswa. Tentu saja, karena kejadian terakhir kali, Huang Fu sangat marah dan para siswa tidak berani untuk tidak menghormati Feng Wu Chen. Apakah kepala Manor dan tetua ditendang kepalanya oleh keledai? Temukan junior untuk menjadi kepala sekolah. Dia bahkan membunuh seorang guru hebat untuk anak ini. Menempatkan junior pada posisi penting, akan aneh jika siswa jenius dari Istana Ilahi Patuh. Siswa jenius ini tidak bisa dianggap enteng. Jangan bicara omong kosong. Pasti ada alasan mengapa kepala dan tetua Manor sangat menghargai anak ini. Kalau tidak, tetua agung tidak akan membunuh guru agung demi dia. Anak ini sungguh tidak sederhana. Saya tidak bisa melihat kultifasinya, dan saya tidak bisa merasakan aura sama sekali. Apalagi dia sangat mantap. Banyak instruktur kediaman ilahi tidak terlalu memikirkan Feng Wu Chen. Hanya sedikit dari mereka yang merasa Feng Wu Chen tidak sederhana. Saudara Feng, mata banyak orang tertuju pada, Ling Xiao Xiao berkata dengan suara rendah. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Di alun-alun, Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan petinggi lainnya secara pribadi menyambutnya. Selamat datang, Kepala Guru. Gu Tianyang tersenyum bahagia dan sangat sopan. Kepala Guru, kamu akhirnya sampai di sini. Huang Fu Yan tersenyum penuh semangat dan dengan cepat menyapanya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Kepala Istana dan Tetua menunggu begitu lama. Melihat Gu Tianyang dan para Tetua bersikap begitu sopan kepada Feng Wu Chen, para instruktur dan siswa kediaman ilahi terkejut. Apakah Kepala Istana dan Tetua harus bersikap sopan? Salah satu instruktur bingung. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen ini? Tidak banyak orang di Master God World yang bisa membuat Kepala Manor begitu sopan, kata instruktur lainnya dengan rasa ingin tahu. Gu Tianyang dan Huang Fu Yan adalah eksistensi yang namanya mengguncang dunia Dewa Utama. Karena orang besar seperti itu bersikap begitu sopan kepada seorang junior, para instruktur dan siswa kediaman ilahi tidak dapat mempercayainya. Kepala Istana, izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Saya hanya membimbing siswa alkemis. Saya tidak memenuhi syarat untuk membimbing siswa lain, Feng Wu Chen buru-buru berkata sambil tersenyum. Gu Tianyang tersenyum dan berkata, Tentu saja, murid alkemis kediaman ilahi adalah yang paling merepotkan. Huang Fu Yan kemudian melihat ke arah orang-orang kediaman ilahi dan berkata dengan keras, Ini adalah Kepala Guru Kediaman Ilahi Kita, Feng Wu Chen. Dia adalah seorang alkemis yang sangat mengesankan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan membimbing para siswa alkemis dalam kultivasi mereka. Fiu, untungnya, saya bukan seorang alkemis. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Seorang siswa menghela nafas lega. Siswa alkemis tidak mau mendengarkannya. Pokoknya, jangan memprovokasi Kepala Guru, kata siswa lainnya sambil tersenyum. Alkemis yang mengesankan, para instruktur terkejut dan saling memandang. Penatua yang agung, betapa mengesankannya Kepala Guru. Berapa tingkat kultivasinya? Seorang alkemis jenius bertanya dengan malas. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai alam Kaisar Ilahi. Feng Wu Chen melirik siswa itu dan tersenyum tipis, tingkat kultivasi alkemis saya sama dengan Anda, Alam Kaisar Ilahi. Alam Kaisar Ilahi, Instruktur Divine Residence tercengang. Seorang alkemis tingkat kaisar ilahi ingin membimbing para siswa alkemis kediaman ilahi. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Kepala istana, Tetua Agung, aku akan kembali berkultivasi dulu. Seorang siswa alkemis berkata dengan dingin. Dia berbalik dan pergi tanpa menunggu persetujuan Gu Tianyang dan Huang Fu Yan. Wajah Gu Tianyang dan Huang Fu Yan langsung menjadi gelap, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Lihatlah dan lihat apakah kepala tutor ingin mengatakan sesuatu. Masih ada yang harus kulakukan. Siswa alkemis lain pergi setelah mengatakan itu. Kepala instruktur, saya benar-benar minta maaf. Sejujurnya, alkemis tingkat kaisar abadi tidak memenuhi syarat untuk membimbing budidaya kita. Saya minta maaf. Seorang siswa alkemis tingkat kaisar abadi mengangkat bahunya dan tersenyum. Para alkemis pergi satu demi satu. Gu Tianyang dan para tetua sangat marah. Tidak masuk akal. Beraninya kamu tidak menghormati kepala guru. Huang Fu Yan sangat marah. Dia ingin memberi pelajaran kepada siswa sombong itu. Elder Huang Fu, lupakan saja. Biarkan mereka pergi. Feng Wuchen segera menghentikannya. Dia tidak peduli dengan hal ini. Gu Tianyang berkata dengan nada meminta maaf. Kepala guru, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tidak masalah. Biarkan mereka pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saudara Feng, itu keterlaluan. Wajah cantik Ling Xiao Xiao juga dipenuhi amarah. Dia benar-benar tidak tahan dengan para siswa alkemis arogan itu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika mereka tidak mau, saya tidak akan memaksa mereka. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Lagipula, mereka sangat berbakat. Mereka tidak membutuhkan bimbingan saya. 1978 Feng Wuchen terlalu malas untuk melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu. Alkemis yang tersisa semuanya adalah alkemis tingkat Raja Dewa dan Raja Dewa. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 30. 30 lebih siswa alkemis bukanlah jumlah yang banyak. Tentu saja, Feng Wuchen tidak dapat menjamin bahwa mereka semua bersedia belajar darinya. Feng Wuchen memandang ke 30 lebih siswa alkemis dan bertanya sambil tersenyum tipis, Karena kamu tinggal di sini, bolehkah aku menganggap kamu bersedia menerima bimbinganku? Alkemis kami tidak sekuat kepala instruktur. Karena kepala akademi menunjukmu sebagai kepala instruktur, aku yakin kamu bisa membimbing kami, kata seorang siswi dengan hormat. Kepala akademi dan para tetua percaya pada kepala instruktur, begitu juga kami, kata siswa lainnya. Kepala instruktur, jika Anda tidak cukup mampu, kami tidak akan menerima Anda, kata seorang siswa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Baiklah, waktu mengajar saya tidak tetap. Jika saya punya waktu, saya akan datang. Jika tidak, saya tidak akan datang. Setiap kelas berlangsung selama 4 jam. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, para siswa yang belum pergi tercengang. Bahkan para instruktur pun tercengang. Lebih dari 30 siswa alkemis saling memandang dengan takjub. Apa yang bocah ini katakan? Jika dia punya waktu, dia tidak akan datang. Jika tidak, bukankah itu berarti dia bisa datang kapan saja dia mau? Bukankah ini menunda budidaya siswa alkemis? Salah satu instruktur mengerutkan kening. Bukankah bocah ini terlalu sombong? Menurut dia, tempat tinggal ilahi itu apa? Dia sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Instruktur lain mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Ketua Akademi, Tetua, ini tidak terlalu bagus, kan? Salah satu instruktur memandang Gu Tianyang dan bertanya, jelas tidak senang dengan waktu mengajar Feng Wuchen. Gu Tianyang dan para petinggi tidak mengatakan apapun. Keheningan mereka berarti mereka setuju dengan keputusan Feng Wuchen. Kepala instruktur, jika waktu mengajar Anda tidak tetap, bukankah itu akan menunda budidaya siswa? Salah satu instruktur berkata langsung kepada Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah aturan pengajaran saya. Jika mereka merasa itu akan menunda kultifasi mereka, mereka dapat mundur. Saya tidak akan memaksa mereka, mereka dapat memutuskan sendiri. Huff, sombong sekali, dia sama sekali tidak peduli dengan masa depan siswanya. Seorang mentor berkata dengan marah, dia benar-benar tidak tahan dengan cara Feng Wuchen melakukan sesuatu. Feng Wuchen tidak membantah, dia tidak bisa datang ke tempat tinggal dewa setiap hari. Untungnya, itu bukan instruktur kita. Kalau tidak, hidup kita akan hancur. Seorang siswa menyombongkan diri. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ayo kembali dan berkultivasi. Seorang siswa jenius mengangkat bahunya dan memimpin jalan untuk pergi. Ketika siswa lain melihat Gu Tianyang dan para tetua tidak mengatakan apa-apa, mereka juga bubar. Kepala instruktur apa, dia di sini hanya untuk melihat seperti apa penampilannya. Para siswa ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Kualitas siswa di Fine Residence sangat kurang, menyebabkan Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Feng Wuchen tersenyum sambil melihat ke 30 siswa itu. Jika Anda khawatir akan terpengaruh, Anda masih dapat mundur sekarang. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melakukannya. Namun, mereka yang mundur tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kepala instruktur, saya minta maaf. Saya tidak ingin membuang waktu. Saya mundur. Seorang alkemis tingkat Dewa Raja Buru-Buru berkata, jelas sekali, dia tidak bisa menerima waktu mengajar Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Kepala instruktur, jika Anda tidak punya waktu selama satu atau dua bulan, itu akan berdampak terlalu besar bagi kami. Saya akan mundur juga. Siswa lain mengundurkan diri. Dengan dua orang yang memimpin untuk mundur, beberapa alkemis tingkat Raja Dewa dan Raja Dewa juga mundur. Pada akhirnya, hanya tersisa 20 orang. Melihat 20 orang yang tersisa, Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya sangat senang Anda mempercayai saya. Saya akan memberi Anda semua sumber daya dan kondisi terbaik untuk mengajari Anda. Terima kasih, Kepala Instruktur. Para siswa mengucapkan terima kasih dengan hormat. Kepala Instruktur, kami telah membodohi diri kami sendiri. Gu Tianyang tersenyum canggung. Feng Wuchen tersenyum. Tuan Istana, ini adalah pilihan mereka sendiri. Tentu saja, dengan melakukan ini, saya juga dapat menahan kesombongan mereka. Efeknya akan sangat jelas. Selain itu, izinkan saya menjelaskan satu hal. Saya tidak akan mengganggu kediaman ilahi manapun. Masalah atau keputusan. Huh, mereka akan menyesalinya. Huang Fu Yan menghela nafas tanpa daya. Tuan Istana Gu, mengapa semua murid kediaman ilahi seperti ini? Ini merupakan penghinaan terhadap Lord Soul Destroyer. Ling Xiao Xiao berkata dengan marah. Dia benar-benar marah atas nama Feng Wuchen. Mendesah. Gu Tianyang tersenyum pahit tanpa daya dan berkata, Nona Xiao Xiao mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi para siswa Istana Ilahi semuanya jenius dari berbagai kekuatan di tujuh alam ilahi. Banyak dari mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakang mereka. Kecuali jika mereka melakukan sesuatu yang berlebihan, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Saya dapat memahami kesulitan Anda, tetapi beberapa aturan tempat tinggal ilahi perlu diubah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kepala instruktur, ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda ubah hanya karena Anda ingin. Bagaimana Anda bisa mengubah aturan yang ditetapkan oleh Lord Soul Destroyer? Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan. Salah satu instruktur berkata dengan nada bermusuhan. Tuan penghancur jiwa melakukan segalanya demi kebaikan para siswa. Apapun yang terjadi, dia harus membimbing para siswa ke jalan yang benar. Dia harus melakukan yang terbaik untuk mengajari mereka kultivasi sehingga mereka dapat menjadi ahli terbaik di tujuh alam dewa. Instruktur lain menambahkan. Anda ingin mengubah aturan kediaman ilahi segera setelah Anda tiba. Kepala instruktur, apa niat Anda? Instruktur lain bertanya, menatap Feng Wuchen dengan sikap bermusuhan. Jelas sekali, sebagian besar instruktur sangat tidak puas dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah kepala instruktur di usia yang sangat muda. Instruktur lainnya tentu saja tidak senang. Huang Fu Yan berteriak dengan dingin, Liu Zhen. Jangan kasar kepada kepala instruktur. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, semuanya, jangan terlalu gelisah. Saya hanya mengatakan, saya tidak akan ikut campur dalam urusan kediaman ilahi. Apakah peraturan diubah atau tidak adalah urusan kediaman ilahi? Saya aku di sini hanya untuk mengajar. Wajah Ling Xiao menjadi dingin. Feng Wuchen datang untuk mengajar dengan niat baik. Menolaknya adalah satu hal bagi siswa kediaman ilahi, tetapi dia tidak berharap instrukturnya memusuhi Feng Wuchen. Orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Ling Xiao-siao sangat marah. Wajahnya sangat dingin. Gu Tianyang sedikit mengernyit. Mata tuanya bersinar dengan tatapan rumit saat dia memikirkan sesuatu. Ketua, aturlah sebuah istana untukku. Feng Wuchen memandang Gu Tianyang dan berkata, Ini telah disiapkan untuk kepala instruktur. Bisakah Yun bawa kepala instruktur ke pavilion pil ilahi? Gu Tianyang memandang seorang siswa alkimia dan berkata, Tolong, kepala instruktur. Ken Yun dengan hormat memberi isyarat mengundang dan membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao-siao ke istana. Siswa alkimia lainnya juga mengikuti. Setelah Feng Wuchen pergi, salah satu instruktur berkata dengan ketidakpuasan, Ketua, waktu mengajar kepala instruktur tidak tetap. Ini akan sangat menunda kultivasi siswa. Saya tidak setuju dia mengajar. Itu benar. Saya juga tidak setuju. Banyak instruktur yang keberatan. Diam, kalian semua. Semuanya di sini diputuskan oleh saya. Gu Tianyang berteriak dengan marah. Aura menakutkan meletus, membuat instruktur takut hingga terdiam. 1979. Instruktur pemerintahan dewa hanyalah dewa agung. Mereka bukan siapa-siapa di depan Gu Tianyang. Baiklah, ketua dan tetua punya alasannya masing-masing. Kamu bisa kembali sekarang. Kata Penatua diaken dengan acu-ta'acu ketika dia melihat instruktur yang ketakutan. Ya, para instruktur pergi satu demi satu. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Gu Tianyang adalah kepala pemerintahan dewa, Raja Dewa Bintang Tiga. Mereka tidak berani menyinggung makhluk menakutkan seperti itu. Huff, kamu sangat picik, kata Gu Tianyang dengan dingin. Kemudian, dia pergi ke istana tempat Feng Wuchen berada bersama Huang Fu, Yan dan para tetua lainnya. Di puncak istana, seorang siswa sedang berbaring malas dan memandang ke langit. Siyu. Sesosok melintas dan menatap siswa yang malas itu. Leng Wujue, jangan ganggu aku, kata siswa malas itu. Nalan Kong, kepala instruktur lebih tua dari kita. Apakah kamu tidak ingin pergi dan melihat-lihat? Tanya Leng Wujue. Tidak masalah, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Nalan Kong dengan malas. Leng Wujue perlahan-lahan duduk dan berkata, kepala sekolah adalah seorang alkemis kaisar yang saleh, dia hanya mengajar siswa alkimia. Dia menyembunyikan tingkat kultivasinya dengan sangat baik, saya tidak dapat melihatnya. Namun, kepala suku dan para tetua sangat menghargainya. Dia, dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Seorang alkemis kaisar yang saleh. Nalan Kong terkejut dan bertanya, bagaimana seorang alkemis kaisar yang saleh bisa mengajar Zuo Tianchen dan yang lainnya. Seperti yang Anda katakan, hanya 20 siswa yang bersedia mengajarinya. Siswa lain tidak mau, kepala instruktur tidak memaksa mereka. Kata Leng Wujue merentangkan tangannya. Nalan Kong menyeringai dan berkata, saya mengetahuinya. Tidak mungkin Zuo Tianchen dan yang lainnya mengajarinya. Untungnya, dia tidak mengajari kita. Nalan Kong adalah orang jenius nomor satu di pemerintahan dewa. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia telah menembus level Dewa Agung bintang satu. Nalan Kong sangat berbakat. Dia telah menjadi Dewa Agung di usia yang begitu muda. Dia benar-benar jenius terbaik di dunia dewa. Leng Wujue menganggup dan berkata, memang benar. Selain itu, kepala instruktur tidak memiliki waktu yang tetap. Dia bilang dia akan mengajar ketika dia punya waktu. Oh, kepala instruktur itu sombong. Tapi itu tidak masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Mengangkat bahu Nalan Kong. Leng Wujue berkata, Aku hanya penasaran. Mengapa kepala suku memilih seorang alkemis kaisar yang sale untuk menjadi guru kepala? Dia sama sekali tidak meyakinkan. Bagaimana menurutmu? Nalan Kong memandang Leng Wujue dan bertanya. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Leng Wujue menggelengkan kepalanya sedikit. Kau tidak bisa melihat menembusnya. Menarik. Saya mulai penasaran dengan kepala instruktur ini. Nalan Kong menyeringai. Di aula utama, 20 siswa alkemis diatur dengan hormat dalam dua baris. Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan para tetua lainnya, serta para petinggi, diam-diam mengawasi dari samping. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wujen dengan gembira. Dia merasa sangat bangga padanya. Feng Wujen memandang ke 20 siswa itu dan tersenyum, Saya memiliki seorang siswa sebelum Anda. Dia seorang alkemis tingkat 2. Meskipun levelnya tidak setinggi kamu, dia lebih baik dari kalian semua dalam hal alkimia. Kepala instruktur, levelnya tidak setinggi kita. Mengapa dia lebih baik dari kita dalam hal alkimia? Tanya seorang siswa. Mari kita bicarakan hal itu nanti. Feng Wujen tersenyum dan berkata, Waktu mengajar saya terbatas. Saya hanya punya waktu 4 jam. Kepala instruktur, di antara kami, kami memiliki pemurnian artefak, pemurnian pil, rasasti, dan penempaan. Bisakah Anda mengajari kami semua? Seorang siswa bertanya, itulah yang ingin diketahui semua siswa. Feng Wujen tersenyum dan berkata, Tentu saja. Kepala instruktur adalah alkemis tingkat 4, kata Huang Fu Yan sambil tersenyum tipis. Apa, alkemis tingkat 4? Mendengar kata-kata Huang Fu Yan, kedua puluh siswa itu terkejut. Mata mereka membelalak tak percaya. Kepala instruktur adalah alkemis tingkat 4 pertama dalam sejarah tujuh alam surgawi. Dia sangat berbakat. Tingkat pencapaiannya di tingkat 4 tidak terduga. Dia jauh di atas tetua agung. Anda harus belajar darinya. Hai. Kedua puluh siswa tersebut begitu terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Mereka menatap Feng Wujen dengan tercengang. Mereka sangat terkejut. Siapa yang mengira pemuda di depan mereka adalah seorang alkemis tingkat 4 yang menakutkan. Domain level 4-nya jauh di atas domain Huang Fu Yan. Cincin ilahi di tangan Feng Wujen tiba-tiba bersinar. Dua puluh siswa, Ling Xiao Xiao, Gu Tianyang, dan yang lainnya langsung memasuki cincin ilahi. Tiba-tiba muncul di dunia luar angkasa yang aneh. Para siswa kaget sekaligus penasaran. Ini cincin tata ruang milikku. Feng Wujen tersenyum dan berkata. Cincin spasial. Para siswa berseru kaget. Kepala instruktur, apakah cincin tata ruangmu merupakan cincin tata ruang rangkap 3? Tempat tinggal ilahi kita memiliki tiga cincin tata ruang. Kita semua bisa bergantian menggunakannya. Seorang siswa dengan cepat bertanya. Cincin ilahiku bukanlah cincin tata ruang rangkap 3. Feng Wujen menggelengkan kepalanya sedikit. Para siswa kecewa. Namun kata-kata Feng Wujen selanjutnya sangat membuat mereka takut hingga mereka hampir terkena serangan jantung. Cincin ilahiku lima kali lipat. Feng Wujen tersenyum dan berkata. Apa? Lima kali? Ketika Feng Wujen mengatakan ini, tidak hanya para siswa, tetapi bahkan bola mata Gutianyang, Huang Fuyan, dan yang lainnya hampir keluar. Mereka sangat tercengang dan terkejut. Saat itu, para siswa senang karena mereka tidak berhenti. Kepala instruktur memiliki cincin tata ruang lima kali lipat. Hati Gutianyang sedang kacau. Feng Wujen mengeluarkan cincin tata ruangnya. Dengan lambayan tangannya, 23 cincin tata ruang terbang di depan 20 siswa. Feng Wujen tersenyum dan berkata, ini adalah cincin tata ruang rangkap 3. Satu untuk kalian masing-masing. Mulai sekarang, ini akan menjadi eksklusif bagi kalian. Kalian tidak perlu bergantian menggunakannya dengan siswa lain. Simpanlah dengan aman dan jangan membocorkannya. Tiga cincin tata ruang, melihat cincin tata ruang di depan mereka, kedua puluh siswa itu gemetar. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Astaga, aku, aku tidak sedang bermimpi, kan? Kami sebenarnya memiliki tiga cincin tata ruang yang eksklusif untuk kami. Seorang siswi berkata dengan kaget. Tiga cincin tata ruang ini bernilai 30 miliar harta karun langit dan bumi. Kepala instruktur benar-benar mengeluarkan 20 cincin tata ruang sekaligus. Ini tidak mungkin nyata, bukan? Siswa lain berkata dengan kaget. Kepala instruktur sangat murah hati. Jika siswa Divine Abode lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan menyesalinya. Jantung Huang Fu Yan berdebar kencang. Sombong itu, Gu Tianyang mengutuk dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk memberikan pukulan yang bagus kepada para siswa kediaman ilahi yang sombong itu. Mulai sekarang, aku akan mengajar di cincin tata ruang rangkap 5 milikku. Dengan kata lain, aku akan mengajar selama 20 jam, yaitu 4 jam di dunia luar. Kamu bisa menyimpan cincin tata ruang rangkap 3 milikmu untuk berkultivasi. Aku akan membantumu mengisinya kembali. Ketika energinya habis, Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum. Ketakutan, ekstasi, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan emosi lainnya langsung melonjak di hati mereka. 1980 Kelas dimulai. Feng Wuchen memulai dengan alkimia. Dia membiarkan setiap siswa alkemis memurnikan pil pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia secara pribadi menunjukkan kesalahan mereka dan menjelaskannya secara detail. Dia menggunakan metode paling sederhana untuk membiarkan siswa memahami dan memahami. Setelah itu dilakukan pemurnian, prasasti, dan penempaan. Dia dengan sabar menjelaskan setiap area secara detail. Para siswa di tempat tinggal spiritual semuanya memiliki bakat, pemahaman, dan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Mereka dapat sepenuhnya menyerap ajaran Feng Wuchen. 20 jam kelas berlalu dalam sekejap mata. Setiap siswa sangat gembira. Meski hanya dasar-dasarnya, mereka merasakan peningkatan yang berbeda. Itu adalah semacam perbaikan dalam pola pikir mereka. Meski tingkat kultivasi mereka tidak meningkat, mereka merasa telah memperoleh banyak hal. Selain itu, ada satu hal yang pasti. Kemampuan pemurnian para siswa telah meningkat pesat. Tidak hanya para siswa, bahkan Huang Fu Yan pun mendapat banyak manfaat. Waktunya habis. Kembalilah dan ingatlah baik-baik. Berkultivasi dengan tekun. Ini adalah batu roh biok jernih, harta surgawi yang mengandung kekuatan jiwa murni. Ambil kembali dan kembangkan. Ingat, jangan membocorkan rumus dan metode tulisannya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, kepala instruktur. Para siswa sangat berterima kasih. Mereka dengan tulus membungkuk dalam-dalam kepada Feng Wuchen. Mereka merasa sangat tersanjung. Keluar dari cincin ilahi dan muncul di aula utama. Baiklah, kalian boleh kembali dulu. Lain kali ketika saya datang, saya harap kalian semua berhasil memurnikan pil, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, kepala instruktur. Para siswa mengucapkan terima kasih lagi dan meninggalkan aula utama. Di luar istana, melihat remnan cloud dan siswa lainnya keluar dengan gembira, banyak siswa dari Divine Abode memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Kelas alkemis tingkat kaisar ilahi saja sudah membuat mereka sangat bahagia. Ketika instruktur Bai Feng keluar, dia akan menjadi alkemis tingkat kaisar ilahi. Mereka akan menyesalinya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa mereka begitu bahagia. Kepala sisa cloud pasti ditendang oleh seekor keledai. Para siswa dari kediaman ilahi sedang berdiskusi dengan suara pelan. Banyak dari mereka yang merasa sombong. Banyak siswa yang maju untuk bertanya, namun tidak satupun yang mengungkapkan apapun. Mereka semua kembali ke kediamannya untuk bercocok tanam. Melihat ini, para siswa Divine Palace menjadi bingung. Apakah mereka keracunan? Anda baru mengajar selama empat jam dan Anda sudah kembali berkultivasi. Apa yang sedang terjadi? Saya biasanya tidak melihat mereka berkultivasi begitu keras. Obat apa yang diberikan kepala instruktur kepada mereka? Apa yang bisa kamu pelajari dari mengajar selama empat jam? Banyak siswa kediaman ilahi yang bingung. Kepala instruktur? Menurut Anda siswa mana yang paling berprestasi? Gu Tianyang bertanya setelah para siswa pergi. Persepsi Ken Yun adalah yang tertinggi. Dia seharusnya menjadi murid tercepat yang menjadi alkemis kaisar yang saleh. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia sangat optimis dengan Ken Yun. Huang Fu Yan tertawa gembira, Ken Yun memang lumayan, dia sangat pekerja keras, tidak seperti Zuo Tianchen dan yang lainnya yang sombong dan angkuh. Kepala instruktur, berapa lama bagi mereka untuk menembus level kaisar dewa? Tanya tetua kedua. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, siswa tingkat raja yang saleh, dalam waktu satu bulan. Siswa tingkat Tuhan yang saleh, sekitar satu bulan. Tentu saja, mereka harus bekerja keras untuk berkultivasi. Mem, dengan bantuan cincin tiga ruang, itu mungkin. Seorang penatua mengangguk. Para siswa ini pasti akan menyesali terobosannya. Jika saatnya tiba, semangat bersaing mereka akan bangkit. Kita tidak perlu khawatir mereka tidak bekerja keras untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, kita bisa menekan kesombongan mereka. Gu Tian yang tertawa gembira. Huang Fu Yan tertawa gembira, benar, itu semua berkat kepala instruktur. Kalau terus begini, mereka akan segera melampaui alkemis jenius nomor satu di kediaman ilahi. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Itulah mengapa kita harus memberikan pukulan keras kepada mereka. Jika tidak, mereka akan mengira mereka begitu hebat. Gu Tian yang berkata dengan tidak senang. Baiklah, ketua, tetua, saya harus pergi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meluangkan waktu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Gu Tian yang dan yang lainnya secara pribadi menyuruh Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao keluar dari aula. Kemunculan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sekali lagi menarik perhatian para siswa kediaman ilahi. Siapa instruktur kepala? Mengapa kepala instruktur dan para tetua begitu sopan padanya? Mereka tidak sopan, mereka bersikap hormat. Saya khawatir kepala instruktur memiliki latar belakang yang bagus. Saya kira itu karena kepala instruktur memiliki latar belakang yang bagus. Itu sebabnya kepala instruktur dan yang lainnya mengundangnya menjadi kepala instruktur. Para siswa berdiskusi dengan penuh semangat, membuat berbagai macam tebakan. Bagaimana anak nakal bau bisa menjadi kepala instruktur? Tidak peduli apa latar belakangnya, tidak peduli seberapa tinggi pendapat kepala instruktur dan tetua tentang dia, saya tidak mengenali dia sebagai kepala instruktur. Itu benar. Mengapa dia harus menjadi kepala instruktur? Saya tidak bisa menerimanya. Jika dia menunda kultivasi siswanya, saya tidak akan memaafkannya. Di depan istana, beberapa instruktur menatap marah ke arah Feng Wuchen saat dia pergi. Ling Xiao Xiao tanpa sengaja melirik ke arah istana dan kebetulan menyadari permusuhan di mata instruktur. Wajah cantiknya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Saudara Feng, menurutku kamu sebaiknya berhenti menjadi kepala instruktur. Para instruktur itu penuh permusuhan terhadapmu. Ada orang asing yang tiba-tiba menjadi kepala instruktur kediaman ilahi. Posisinya berada di atas mereka. Para instruktur itu pasti tidak akan yakin, kata Ling Xiao. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, sejak awal, saya sudah menduga bahwa akan ada hasil seperti itu. Ini juga alasan mengapa saya menolak pada awalnya. Namun, penatua Huangfu dan kepala suku berulang kali jadi saya benar-benar tidak punya pilihan. Pada awalnya, penatua agung Nye Yuan lah yang merekomendasikan saya kepada mereka. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, setelah Remnan Cloud dan yang lainnya menerobos, mereka tidak akan bermusuhan lagi. Jangan khawatir. Tiga hari kemudian, kekuatan jiwa dari 20 siswa alkemis yang berkultivasi di cincin tiga ruang telah meningkat pesat dengan bantuan Batu Roh Giyok Jernih. Tiga hari telah berlalu di dunia luar, yang setara dengan setengah bulan budidaya untuk Remnan Cloud dan yang lainnya. Sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari instruktur Bai Feng. Selain Batu Roh Giyok Jernih, metode budidaya kepala instruktur juga sangat kuat. Jika tidak, tidak mungkin meningkatkan kekuatan jiwaku dengan banyak. Sisak laut sangat gembira. Dengan kecepatan yang mengerikan ini, saya pasti bisa menembus level Kaisar Ilahi dalam sebulan. Mata Sisak laut penuh percaya diri. Diam-diam dia senang karena dia memilih untuk percaya pada Feng Wuchen. Zuo Tianchen, tunggu saja. Saya akan segera menyusul Anda. Anda akan menyesalinya. Meremehkan kepala instruktur adalah keputusan terburuk yang pernah Anda buat. Kata Cloud Sisa pada dirinya sendiri. Sambil berpikir, Remnan Cloud segera mundur dari ring luar angkasa. Dia tidak ingin menyanyiakan energi cincin luar angkasa itu. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memurnikan pil. Ini akan lebih membantu untuk meningkatkan kekuatan jiwa saya, kata Remnan Cloud pada dirinya sendiri dan kemudian pergi ke pavilion alkimia. Begitu dia keluar dari pintu, Remnan Cloud dihentikan oleh beberapa siswa. Terima kasih.